Al-Fatihah Terus tidak dicari Lepas kita tunggu dulu Dan Allah itu adalah Dia maha mendengar Dia melihat dan dia juga mendengar Apa yang ada di alam semesta ini Yaitu di dalam seluruh alam semesta ini Berupa perkara yang rahasia Ataupun perkara yang terang-terangan Perkara yang sangat jelas Dan di setiap suara Allah Ta'ala itu mendengarnya Dan Allah itu hadir Hadir dalam artian apa? Memang dia itu bersama seluruh makhluk Dari sisi pendengaran dan penglihatan dan ilmu Maka perkara yang rahasia Ataupun perkara yang nampak Semuanya adalah sama bagi Allah Kemudian beliau mengatakan Dan pendengaran dari Allah itu meliputi seluruh suara Tidak tersamarkan bagi dia setelah itu Dan demikian pula dia itu Yaitu zat yang maha dekat Ini kita tunda dulu di dunia yang Muka surat yang berapa Kenapa? As-sama pendengaran adalah Sepertinya ini ada yang salah ya Harusnya apa? As-sama ya Harusnya ada Titik duanya As-sama al-la-li-lahu sam'un Itu baru sesuai As-sama adalah Hadat yang memiliki pendengaran Yudriku bihil masmu'at Yang dengan itu dia menangkap Seluruh al-masmu'at Objek yang didengar Wal-basir Memang harusnya dengan ya tadi Wal-basir Man-lahu basorun yudriku bihil mar'iyah Al-basir adalah zat yang memiliki penglihatan Yang dengan itu dia Menangkap seluruh objek yang Yang sifatnya adalah untuk dilihat Walikullin minhuma fihaqil bari Sifatun qa'imatun bidhati Dan masing-masing Dari dua sifat tadi Allah Allah minhuma mungkin ya Untuk Allah Ta'ala Untuk sang pencipta Dia adalah sifat yang berdiri Pada zatnya Allah Dan hadis-hadis Telah memberikan fa'idah Pembatan Yaitu Bantahan terhadap orang yang Mengatakan bahwasanya Allah itu Maha mendengar Dan maha melihat Artinya adalah Maha mengetahui Ini adalah ta'wil orang Ash'ariyah Mereka mengatakan Kita menetapkan Allah Ta'ala Memiliki sifat apa? Sama sifat basor Dan juga sifat ilim Tetapi sebenarnya Dia hanya Mereka hanya menetapkan sifat apa? Sifat ilim saja Allah tidak mendengar Dan Allah tidak melihat Hakikatnya Kenapa? Mereka mengatakan As-Sami adalah Al-alim bil-masmu'at Al-basir eh Al-alim bil-mu'bussarat Yang mengetahui Apa yang mungkin Untuk didengar Yang Al-basir Yang maha melihat adalah Yang Mengetahui Apa yang mungkin Untuk dilihat Ini adalah ta'wil Yang sangat berbahaya Orang yang tidak Paham Dia akan Menerima semacam ini As-Sami adalah Yang mengetahui Apa saja yang boleh didengar Ini adalah keliru Yang betul adalah Al-mudrik Yaitu yang menangkap Menangkap dengan apa Apa yang dia inginkan Kalau untuk manusia ya Penangkapannya Kalau mata ya dengan retina dan lain-lain Kalau telinga ya dengan Gendang telinga dan lain-lain Yaitu suaranya ditangkap Bukan hanya diketahui Kenapa? Pengetahuan itu bukan di mata dan di telinga Pengetahuan itu di hati Untuk ukuran manusia Jadi Untuk ukuran makhluk Itu saja sudah terbedakan Antara apa? Pendengaran dan Dan ilmu Demikian pula Penglihatan dan ilmu itu Tidaklah sama Sementara untuk Allah Ta'ala Jelas Mimba bin Aula Karena Allah Ta'ala telah memisahkan Dua sifat tadi Sifatul ilim dengan Sifatul sama Sifatul ilim dengan Sifatul basur Itu dari Sudut pandang ini Bahwasannya apa? Bahwasannya Pendengaran itu bukan ilmu Penglihatan juga bukan ilmu Hanyalah Dia itu adalah alat Untuk mencapai ilmu Ilmunya nanti Di mana? Di dalam hati Allah Ta'ala telah berfirman Bahkan Al-Quran itu adalah Ayat-ayat yang jelas Di hati orang-orang Yang diberi ilmu Jadi ilmu itu ada Di dalam hati Bukan di telinga Ataupun di mata Itu dari sudut pandang ini Dari sudut pandang yang lain Bahwasannya Kalau kita mengatakan Pendengaran itu artinya Adalah pengetahuan Tentang objek yang didengar Berarti Kita tidak Terpisahkan Dengan apa Orang-orang yang tuli Kenapa orang tuli Walaupun dia tidak mau Walaupun dia tidak mampu Menangkap pendengaran Mungkin tidak Dia mengetahui Tentang objek yang didengar Mungkin Kalau dia belajar Dia akan mampu Untuk memiliki pengetahuan Di dalam hatinya Bahwasannya Suara gajah itu Gambarannya semacam ini Ini Suara petir itu Gambarannya semacam Demikian dan demikian Mampu tergambarkan Di dalam hatinya Begitu pula Untuk penglihatan Penglihatan itu bukan ilmu Ada pun untuk orang asyariah Penglihatan adalah ilmu Terhadap objek yang dilihat Berarti apa Hakikatnya mereka menyamakan Allah Dengan orang-orang yang buta Ma'udzubillah Kenapa Orang buta punya pengetahuan Tentang objek yang mungkin dilihat Kalau dia belajar Mungkin bagi dia Untuk tahu Bahwasannya apa Kereta itu Polanya demikian-demikian Punya empat tayar Atau lebih Punya steering Punya ini Punya ini Apakah mereka pernah melihat Tidak Tapi mereka dikasih Pengetahuan Dengan apa Dengan suara Atau dengan membaca Huruf Braille Tahu gambaran Gambaran kereta Walaupun tidak melihat Tapi mereka punya Pengetahuan tentang kereta Begitu pula Masalah matahari Mereka tidak melihat matahari Tapi mereka Mampu Untuk apa Mengetahui Matahari itu Kalau jam sekian Warnanya kuning Kalau jam sekian Warnanya putih Nanti kuning lagi Dan dia itu adalah Bentuknya bulat Dan dia memiliki Banyak Banyak rambut-rambut Cahaya Benang-benang Sinar Dan sebagainya Mampu untuk apa Memiliki ilmu Tentang objek tersebut Walaupun tidak pernah melihat Dan ini adalah perkara Yang tidak mungkin diingkari Sekian banyak orang buta Tetapi ternyata Apa ilmunya banyak Terhadap benda-benda Yang terlihat Dan ilmunya banyak Terhadap benda-benda Yang didengar Padahal dia tidak pernah Melihat dan mendengar Boleh jadi Orang buta Ataupun ya Orang yang tuli Ini menunjukkan Bahwasannya orang asari ya Mereka lari dari Tasbih Tetapi mereka jatuh Kepada tasbih yang lebih buruk Mereka lari dari Penyerupaan Allah Dengan Makhluk yang melihat Tetapi mereka Menyerupakan Allah Dengan apa Makhluk yang buta Atau makhluk yang tuli Dan sebagainya Ini buruknya Orang-orang yang Mengutamakan akal Tidak mau ikut syariat Mau bertelur Kenapa disitu Eh tak boleh Itu untuk baby Kan sudah tak ada itu kan Tangguan dari Apa itu biawak Baik kita lanjutkan Dan ini adalah Hatisnya di Sohayul Musnad Diriwayatkan oleh Abu Dawud dengan Sarat yang kuat Ala syarti muslim Berdasarkan Syarat imam muslim Eh sebentar Perlu kita periksa lagi Karena apa Salah satu saratnya Ada kelemahan Tetapi dia Ada pendukung-pendukung Yang lain Belum kita lihat Dari hadis Abu Hurairah R.A. Kalau Aitu Rasul Allah S.A.W Aku melihat Rasul S.A.W Yaqra'u Kaulahu Subhanah Membaca firman Allah Subhanah Inna Allaha Ya'murukum Antu Adul Amanati Ila Ahliha Sesungguhnya Allah Memerintahkan Kalian Untuk Menunaikan Amanah Amanah Kepada Pemiliknya Ila Kaulihi Inna Allaha Kana Sami'an Basira Sesungguhnya Allah Itu Maha Mendengar Lagi Maha Melihat Sebelumnya Ayat ini Membicarakan Apa Inna Allah Sesungguhnya Allah Adalah Sebaik Yang Memberikan Petuah Kepada Kalian Mengajak Kepada Keadilan Mengajak Kepada Penunaian Amanah Dan Mengajak Kepada Apa Pahala Yang Mulia Adapun Kalau Yang Didengar Nasihatnya Adalah Para Pengkhianat Maka Orang Ini Akan Masuk Kedalam Neraka Para Pemegang Amanah Ini Kalau Dipercaya Kepada Ucapan Para Pengkhianat Ucapan Orang Yang Mengikor Kepada Orang Orang Kafir Di Barat Itu Daripada Mendengar Nasihat-Nasihat Dari Allah Dan Rasulnya Celaka Dia Nanti Kalau Seperti Itu Ini Ancamannya Kemudian Allah Mengingatkan Mengingatkan Allah Tidak Mengingatkan Tidak Tidak Mengawasi Apa Yang Mereka Lakukan Dengan Nasihat Tadi Sesungguhnya Allah Maha Mendengar Lagi Maha Melihat Rasulullah S.A.W. Meletakkan Kedua Jari Beliau Yaitu Jari Terunjuk Dengan Ibu Jarinya Kala Abu Yunus Abu Yunus Mengatakan Wado Abu Hurairah Ibahamahu Ala Udunih Abu Hurairah Meletakkan Telinga Meletakkan Tangan Salah satu Jari Beliau Yaitu Jari Ibu Jarinya Ketelinga Beliau Sementara Jari Yang berikutnya Yaitu Jari Terunjuk Ke Mata Beliau Ini Menunjukkan Apa Bahwasannya Pendengaran Allah Itu Betul-betul Pendengaran Yang Hakiki Makanya Rasulullah Mengisyaratkan Kepada Alat Pendengaran Demikian Pelapa Penglihatan Allah Itu Adalah Penglihatan Yang Hakiki Makanya Rasulullah S.A.W. Mengisyaratkan Kepada Alat Pendengaran Penglihatan Adalah Hakiki Pendengaran Juga Hakiki Pendengaran Dan Penglihatan Semuanya Hakiki Karena Rasulullah Menyebutkan Ayat ini Dan Mengisyaratkan Kepada Alat Untuk Mendengar Dan Mengisyaratkan Kepada Dada Gelior Berbeda Dengan Masalah Ilmu Isyaratnya Adalah Kedalam Dada Yaitu Di Hati Tapi Untuk Pendengaran Dan Pelihatan Ini Betul-betul Diisyaratkan Diarahkan Kepada Alat Pendengaran Dan Alat Penglihatan Apakah Kita Akan Mengatakan Rasulullah Musyabih Rasulullah Menyerupakan Allah Dengan Makhluk Na'udhubillah Terhadap Kalam Yang Batil Semacam Ini Jelas Rasulullah Lebih Tahu Tentang Allah Ta'ala Dan Rasulullah Diizinkan Untuk Berda'wah Sesuai Dengan Yang Allah Ta'ala Wahyukan Berarti Ini Adalah Pemahaman Yang Benar Yang Disebutkan Oleh Nabi Betul-betul Allah Mendengar Betul-betul Allah Melihat Jangan Ditakwil Dengan Ilmu Walaupun Kita Tidak Mengatakan Allah Ta'ala Punya Telinga Karena Kita Tidak Punya Dalil Itu Tapi Menuh Untuk Telinga Kita Tidak Tahu Kita Tidak Meniadakan Dan Tidak Menetapkan Tapi Kita Yakin Semuanya Adalah Yang Sempurna Untuk Allah Ta'ala Ta'ala Ini Ayat Yang Tadi Al-Baihaki Al-Baihaki Mengatakan Rasulullah S.A.W. Menginginkan Dengan Isyarat Ini Penetapan Hakikat Tahqid Penetapan Hakikat Ditetapkannya Tahqid Yaitu Realisasi Dari Ditetapkannya Pendengaran Dan Penglihatan Untuk Allah Dengan Menjelaskan Tempat Pendengaran Dan Penglihatan Itu Pada Manusia Allah Menginginkan Bahwasanya Rasulullah Menginginkan Bahwasanya Allah Itu Memiliki Pendengaran Dan Penglihatan Bukanlah Yang Dimaksudkan Dengan Pendengaran Dan Penglihatan Itu Ilmu Ini Menunjukkan Para A'imah Besar Dari Kalangan Syafi'iyah Sendiri Membantah Ash'ariah Tidak Seperti Apa Yang Dibualkan Oleh Orang-orang Muta Akhirin Dari Syafi'iyah Mengatakan Imam Syafi'i Itu Ash'ari Atau Akidah Syafi'i Adalah Ash'ariah Siapa Yang Membantah Sekarang Ash'ariah Imam Bayi Hati Imam Terbesar Termasuk Imam Terbesar Dari Kalangan Syafi'iyah Membantah Akidah Ash'ariah Itu Sendiri Kalau Mereka Taat Kepada Imam Syafi'i Dan Para Syafi'iyah Tidak Seperti Itu Langkahnya Mereka Adalah Anak Durhaka Durhaka Tapi Tidak Malu Bilang Kami Syafi'i Mungkin Syafi'i Yang Dipinai Karena Seandainya Yang Diinginkan Dengan Pendengaran Dan Penglihatan Itu Adalah Niscaya Nabi Akan Mengisyaratkan Kepada Hati Apakah Mereka Lebih Tahu Tentang Biologi Manusia Ataukah Nabi Mereka Tidak Tahu Apa-apa Dibandingkan Dengan Ilmu Nabi Karena Hati Itulah Tempat Ilmu Sebagaimana Ucapan Siapa Ali Ben Abi Toled Beliau Mengisyaratkan Kepada Dadanya Beliau Mengatakan Sesungguhnya Di dalam Di dalam Wadah Ini Di hati Beliau Ada Ilmu Tetapi Tidaklah Nabi Itu Menginginkan Jariha Dalam Artian Anggota Badan Yang Ma'ruf Di kalangan Manusia Jelas Itu Bukan Ada Untuk Istilah Jariha Sendiri Ini Adalah Istilah Yang Muhdazah Allah Dan Rasulnya Tidak Pernah Menyebutkan Itu Para Sahabat Juga Tidak Menyebutkan Itu Untuk Haknya Allah Maka Tidak Layak Kita Menetapkan Ataupun Meniadakan Tetapi Apa Kalau Jariha Yang Diinginkan Adalah Anggota Badan Yang Seperti Pada Makhluk Jelas Jelas Itu Tidak Mungkin Karena Allah Ta'ala Kholik Bukan Makhluk Karena Setungguhnya Allah Itu Tersucikan Dari Penyerupaan Dengan Makhluk Yaitu Tidak Mungkin Allah Serupa Dengan Makhluk Makhluk Yang Dengan Para Makhluk Makhluk Itu Memiliki Kekurangan Bukan Berarti Kalau Makhluk Punya Sifat Kesempurnaan Berarti Allah Tidak Punya Ini Berarti Mereka Menyamakan Allah Dengan Makhluk Makhluk Yang Cacat Atau Dengan Segala Macam Kekurangan Tetapi Kalau Makhluk Punya Sifat Sempurna Kesempurna Allah Lebih Tinggi Lagi Dari Itu Baru Dikatakan Apa Baru Layak Dikatakan Dengan Empat Ayat Tadi Bukan Karena Allah Tidak Punya Sifat Karena Yang Tidak Punya Sifat Berarti Allah Dia Ada Sesuatu Yang Tidak Ada Tetapi Karena Terlalu Tinggi Dan Terlalu Sempurna Sifat Dia Maka Seluruh Makhluk Yang Sempurna Pun Tidak Mampu Untuk Mendekati Sifat Dia Tidak Mampu Untuk Menyamai Apalagi Melampaui Sifat Dia Baru Itu Dikatakan Terpuji Tah Tidak Sifat 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 Hati Sifat Sifat Hati Hadis Yang Tadi Sahih Kemudian Imam Bayhaim Menyebutkan Adanya Pendukung Untuk Hati Sifat Hati Dari Hadis Uqbah bin Amir Amir Misar Selama Kurang lebih Belapa 20 tahun Beliau Radiyallahu Anhu Sebagai Amir Misar Saya mendengar Rasulullah s.a.w. itu bersabda di atas mimbar Rabbuna sami'un basir Rabb kami itu maha mendengar, lagi maha melihat Dan Rasulullah mengisyaratkan kepada kedua matanya Ketika apa? Bicara masalah penglihatan tentunya Dikatakan Hanya saja apa yang betul Di dalam sananya ada Seolah ibn al-lahi'ah, Seolah hebat dan modalis Tetapi apa? Dia boleh untuk pendukung Bayan Ilahuna Wallahu Ta'ala A'lam